Udah lah, pecah aja. Mungkin Riziki Aziz menjadi pemain bola, tapi jadi pemain pecah. Ya, kalo di pemain bola sih, rata-rata. Kalo di bergin masuk, tapi selalu tiga digit ya? Gawah, lebih. Hello, people. Ketemu lagi dengan gua Marco Bengito. Dan kali ini gua lagi sama Abdul Aziz Lutfi Akbar. Yang biasa kami sebut Abdul Aziz. Hello. Hello, bro. Sehat, gimana kabarnya? Sehat. Jadi Abdul Aziz adalah seorang pemain profesional di Persib, Bandung. Dan kalo misalnya kalian tau, sebenernya kalian pengen jadi pemain bola. Cuman kan cuma ngerti kenaknya doang, tanpa tau sebenernya di belakang itu kisahnya kayak gimana, kerukesannya seperti apa, dan suka-duka kayak gimana. Nah, kayak gitu kita pengen tau nih. Kita pengen kepoin Abdul Aziz itu seperti apa. Langsung aja kita ikutin ya. Abdul Aziz. Siap. Nah, jadi kita pengen tau. Nah, kalo untuk awal-awal, dari kecil main bola, itu diborin ga sama orang tua? Awalnya kan saya sering main bola di depan-dukan rumah gitu. Ternama main, kayak gitu. Jadi sampe sekarang kalau bola, semuanya juga berkat dua orang tua, selain dari usaha Aziz juga, orang tua juga sangat berpengaruh, sangat berperan di karir sepak bola Aziz. Nah, terus lanjut, setelah udah main bola, kalau di SMP, SMA, nah itu Aziz langsung masukin ke top ofisional atau gimana? Iya, jadi awalnya itu di tahun 2010, kan udah sering ikutan turnamen nih. di tahun 2010 ya, terus di tahun 2011, masuk versi 17, terus di tahun 2012 langsung naik ke versi 21, itu mah paling muda ya di 21, umur masih ke 17 tahun, masih SMA. ya di situ lah mungkin mulai, mulai bermotivasi gitu, dulu kan cuma bisa nonton versi dari anak-anak jauh versi, sekarang ya bisa mencapai gitu jadi teman versi. Tapi abis dari versi di club, itu kontak di pekanjang atau tidak tepat lain karena emang ada di tawai pekanjang? ya, tahun dari permisi 2021 kan tahun 2012 sampai 2014, terus di situ tuh kelak balik tuh ya, terus di situ構,елен ?? ya, terus berikutnya di versi itu kepali, kepalin di FKB, amalnya dicupian kepurman bandung itu ligah pelenggah juga kelak balik, kelak balik, kelak balik, kelak balik, terus di tahun 2014, ternyata uda gak kör lagi, tapi terus di setak bola. Terus 2015 ada tawaran dari Semen Kadang Semen Kadang urusnya itu soalnya Disana mungkin bisa lebih baik Waktu ada rajis kan Tapi awal pindah Semen Kadang itu kan Tembutan masih sebesar di Bandung ya Sedangkan terus pindah ke wang-wang-wang ke Padang Nah itu agak berat gak? Tinggalin tempat tinggal Sebenarnya agak berat sih karena Baru pertama ngatau juga kan Jauh dari orang tua dulu Gimana rasanya cuma Ya mau gak mau sih Kita Mungkin ini salah satu cara gitu Buat adis sukses, buat adis banggakan orang tua Ya dari sini dulu lah Begitu Oke Tapi bahan kau itu Asis itu dari Semen Kadang Dan sempat denger itu Bukenya dulu ya? Ya karena Cepat main mulanya Dibaya berarti Jadi gak ada sepak bola Tahun 2012 Langsung lah Terpucal disitu Ya tapi itu Asis sempat di pikiran Alhamdulillah Pengen berhenti sepak bola Ada Ada Pikiran ada Soalnya Dulu kan Tahun 2012 Udah merasa nyaman juga Dipucal Udah lah Pucal aja mungkin Rezeki Aziz Kan jadi pemain bola Tapi jadi pemain pucal Jadi sempat berpikir juga sih Pengen kelapa gede lagi Cuman Ah Nunggu tawaran aja deh Nunggu tawaran aja Oke Tiba-tiba ya Di tahun 2016 Waktu itu lagi Liga Pucal lagi jalan juga Tiba-tiba Tiba-tiba Udah kan udah diberhenti nih Berhenti di Bennett Itu Liga Indonesia Tiba ada pelatih Hajis dulu Di Dukat Jaino Mottos Nunggu dia ngajak Hajis Sumpah teragu sih Hajis Aduh Masih bisa gak ya Hajis main bola Soalnya kan Udah Udah lama gitu Nggak latihan sepak bola Di pucal Tapi ya Untungnya Kita kasih percayaan Lalu Untuk di pucal sendiri Waktu sebelum pintar Pucal Terus Kalo di pucal ada kontrak gak? Ada Sebenernya masih ada kontrak Hajis di pucal Untungnya Si Bos pucal ini Baik banget Dia support Hajis Disikulah Mungkin Jalan nya Jalan nya Jalan nya Jalan nya Alhamdulillah Terus Pucal itu Tahun 2018 Terus Ada PON Kan Ada PON PON Yang Dapat emas Paling Mas Jadi Kapten juga Aziz Oke Disitu kan gak sempet Pindah ke Pormen juga ya? Ya sempet pindah ke Pormen Nah Ngomong-ngomong nih Ini kalo misalnya Bisa tau Kan Selalu kan Bisa bilang Dari pomembola itu enak ya? Gaginya besar Terus Banyak Consorsi dan lain-lain Nah itu kalo misalnya boleh tau Ada kisaran gak sih? Maksudnya kalo misalnya pomembola itu Diangkat bapak gitu Kisaran pasangan ya? Kisaran pasangan ya? Kisaran pasangan ya? Oh secara income tuh bapak gitu Maksudnya total aja sih Total Pertahun 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 Jadi pomembola Tapi memang Konsepuan sebenarnya tanggung jawabnya Bisa dibutuh terbi Ya Dari sana Terus Pindahkan ke PMS Medan ya? Ya Kemarin kita ke PMS Medan PMS Medan Nah Di PMS Medan tuh Seperti yang benar-benar menarik sih Kan Adis kita kan Baru tahun lalu ya Ya Menikah Baru menikah Habis menikah Dan itu biasanya langsung ke langit Di kamera lagi Soalnya harus bertanding kan Itu istrinya ngalahkan tuh Baru Baru dineritir Tapi kalo tinggalin gitu Ini gimana kalo diajak gitu Buat istrinya nggak sih Dia support Adis Kalo istrinya ngerti gitu kan Punya istrinya yang baik Jadi ya Definisi istrinya yang baik tuh gimana? Istrinya yang baik Menurut Adis sih dia Sebelum adis menikah ya Mengerti gitu kan Adis sama dia tuh jauh berhalangnya Belum di stand Belum di stand Belum di stand Kan lama gitu Iya Tapi dia ngerti gitu Dia paham situasinya Terus ya Inilah buah dari semuanya gitu Hasil dari kesabaran Hasil dari kesabaran Dia gitu Support Adis Kau menurut Adis Jadi Adis juga nggak ragu gitu Buat istrinya Adisan sekarang Buat jadi pendamping Adis Jadi Kau misalnya boleh tahu Untuk Orang yang pilih perjasa Sampai asis Kayak saat ini Itu siapa nih Sampai yang pilih perjasa Yang Misalkan dari suka buka asis Semua maupun susah Asis tuh selalu badam Waktu asis di titik terbawah Selalu menemani Ya yang pastinya Orang tua Keluarga Tapi yang paling spesial Si istri saya Karena Beliau lah yang selalu Motifasi saya Ketika saya Lalu Dipawah Atau Udah Bersemangat Dia lah selalu Nimbulin orang Selalu nimbulin orang Positif Itu buat saya Untuk orang-orang yang Biasa dalam Kakek Inasih Itu kan jadi orang tua Tua Keluarga 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 Itu Ada hal yang boleh Dilecapin nggak Buat mereka Ya pasti ada lah Namanya Terimakasih Selalu mencukupi Abis Suara Susah Selalu ada di belakang Abis Selalu Membantu Mendoakan abis Lalu kalau untuk Pelatih Selama Aziz yang bawa di Indonesia Itu ada pelatih yang benar-benar berjasa Yang memang Aziz kasar gitu Pelatih ya pastinya pelatih Aziz Dari Brazil ya itu Jaina Matos Sepertinya sampai detik ini Sampai sekarang dia selalu ngasih tau Aziz yang terbaik gitu ya Nah kalau saya ngomongin tadi Pasti kan ada teman-teman pemain lainnya nih Pemain mana Aziz kasar saya itu yang paling deket nih Selama Aziz kasar main di Indonesia Terus keunikannya itu apa gitu Kok bisa lebih deket gitu Yang pertama sih mungkin Matosunaga ya Matosunaga sekarang di PCS ya Ya sekarang di PCS yang paling saya Saya enjoy sama dia Terus di dalam lapangan ketika bermain Kita dapat chemistry sama dia Di luar lapangan juga Karena sering sama-sama main bareng Main bareng Selalu melakuin hal-hal bareng gitu Ya Unik juga Karena dia kan orang lupa gitu Tapi dia Karena dia terdeket sama orang Indonesia Dia gak Dia gak pilih pilih Dia Dia gak sombong Dia gak sombong Dia baik sekali Ya Terus setelah yang mencunaga Ada lagi Ada lagi Ada lagi sih teman sih Hari-hari saya Ada Ada Bang Erwin Ada Jaleno Sekarang Mungkin Kaling kocak ya teman saya Kaling kocak Sekarang Kocaknya gak apa gitu Kocaknya Kocaknya gak bisa dibayangin ya Banyak sekali Hal-hal yang gak disangka gitu dari dia Selama itu yang mencunutup Di Uruguay itu ya? Iya Di Uruguay di Serigaya Oh gitu Sekarang dia teman Latihan saya di luar sama tim gitu Sekarang saya lebih intense Latihan sama dia Kalau di luar Karena Dia mempunyai jiwa Aura yang positif Terus mempunyai Jiwa semangat yang tinggi Nah kulitkan dari salam itu apa? Kulitkan itu Ya Kalau ada di atas Suasanya menjadi lebih cair gitu ya Karena penyelan dia Sering menciptakan Kata-kata baru gitu Yang sebelumnya kita belum tahu Tapi dia Keluarkan kata-kata baru gitu Kayak gimana Kata-katanya? Aduh Banyak sekali kan Saya juga sering Misalkan Contohnya Abis pagi-pagi kan latihan Terus nanti sore gitu Latihan lagi Terus bilang nih Jal kamu tadi tidur dulu Jadi dia nggak tahu Apa itu tidur Apa itu istirahat Tahu dia dia latihan aja Oh suara terus ya? Suara terus orangnya Kerja keras Kerja keras Berarti banyak quotes ya? Ya banyak Banyak kata-kata lah Banyak kata-kata yang lucu gitu Main bola yang udah Terus sudah Iski juga support juga Kelarnya support juga Lalu untuk nih sekarang nih Diversif Nah kan kondisinya sama Diversif Mungkin kan Asis kan Masuk support Tahun 2019 Ya Terus juga Kalau kita lihat kan Emang Banyak nih tantangan-tantangan nih Yang diharapkan Apalagi dari Bogoto Terus juga Dari Manhattan juga Sebenarnya nih Kalau misalnya Kiat-kiat dan harapan asis support ya apa? Pertama Pertama Senang gitu kan Bisa kembali ke Bandung Terus di rumah sendiri Terus lebih dihargai juga Sama Kondisi Sekarang Karena udah Berapa tahun Berapa tahun Rata Terus dipanggil kembali Senang Bangga Kenapa Masih gak percaya juga Tapi masih Ada rasa gak percaya Bisa pulang ke Bandung Tapi Harus Siap kuat mental Segalanya sih Kalau main di Bandung Meskipun Aziz Hasil orang Bandung Tapi Tetap ada tantangannya gitu Karena kan Tuntutan Bogotoh juga Tuntutan supporter Persib itu harus Selalu Menangang gitu kan Jadi Tapi dibawa enjoy aja sih Cuman jadi Termotivasi gitu Buat Aziz Buat Menampilkan yang terbaik Di setiap latihan Di setiap pertandingan Demi membanggakan Keluarga Bogotoh Terus ya Management semua Nah ini sebenernya yang Pengen tau nih Sebenernya tuh Yang dibutuhkan Aziz Sama temen-temen Komen lainnya di Percit tuh Butuh Apa sih Dari Bogotoh gitu Maksudnya Biar Oh kita bisa tampil lebih oke Kita bisa tampil maksimal Itu dimananya gitu Yang diharapin dari pemain Yang diharapin pemain Pastinya dukungan selalu setiap Bogotoh ya Ke lapangan Di lapangan Maupun di luar lapangan Support Positif lah tentunya ya Cara diperlukan Karena itu bisa Memantu juga Membuat tim Membuat tim lebih Berawak positif Lebih bersemangat Dalam pertandingan Juga Kalau gitu semua Tapi kalau misalnya Bapak lebih karyanya nih Nanti selamat karyanya Di titik paling bawah Terus ngerasa Duh Paling dirawak Itu bisa dimana ya Mungkin waktu Di Borneo ya Karena kesempatan bermain Kurang juga Disitusnya mungkin Ada tuh mental Mungkin disitusnya Karena Jangan ada kesempatan main Cuma beberapa kali main aja Disitu Boleh pindah ke PSN Iya Disitu Dapat lagi kesempatan main Mudah-mudahan Tahun ini juga Dipensif Bisa 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 Kontribusi Orang Bisa mau FACSIB Juara Dua Dari Nanti kita Sama-sama Dukung Abdul Aziz Dan Teman-teman Kemenangin FACSIB Tidak bisa juara Liga 1 Indonesia Sekian Hasil Talkshow Gue Dengan Abdul Aziz Nah Jangan lupa juga Buat kalian yang mau kepoint Abdul Aziz Siap Follow dulu Follow dulu Follow di Instagramnya Abdul Aziz Loftwi 8 Aku hasil toftwi 8 Dan IG gue juga Tako Benito Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya Dan jangan lupa Hukum terus peksi Guru juara Amin Thank you ya bro Thank you bro